Inilah suasana hutan di mana salah seorang warga desa Tongging, kecamatan Merek, disebutkan melihat seekor binatang mirip dengan harimau Sumatera. Menurut warga tersebut, dirinya melihat sosok mirip seperti harimau Sumatera. Hewan tersebut melintas tak jauh darinya ketika tengah memanjat pohon mengambil buah mangga di ladangnya. Beredarnya isu ini membuat sebagian besar warga desa khawatir dan takut untuk kembali berladang karena takut mengancam keselamatan. Kejadian ini pun kemudian diberitahukan kepada kepala desa setempat dan meneruskannya ke pihak terkait. Informasi ini pun kemudian mendapat tanggapan dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara. Tim BKSDA langsung menurunkan tim ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun dalam pemeriksaan dan penelusuran di lapangan, tim belum menemukan tanda-tanda maupun aktivitas adanya jejak dari harimau Sumatera. Saat pemeriksaan hanya ditemukan jejak kaki atau kuku dari binatang liar jenis babi hutan. Walaupun demikian, tim masih terus memastikan apakah benar atau tidaknya adanya harimau Sumatera Utara tersebut. Meski demikian, tim BKSDA mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati pada saat berada di ladang yang berbatasan dengan hutan. Warga juga diminta tidak sendiri dan membawa hewan peliharaan seperti anjik yang lebih pekat terhadap binatang buas. Henry Setiawan, Kompas TV, Karu, Sumatera Utara